selanjutnya saya akan membahas yang itu materi pertama tentang pengertian jaringan pada tumbuhan nah disini pengertian jaringan suatu tumbuhan disitu ada merupakan suatu kumpulan fungsi atau struktur dimana struktur pada suatu jaringan tumbuhan itu memiliki bentuk yang sama atau yang memiliki fungsi yang sama jadi suatu jaringannya itu sekelompok fungsi atau struktur yang memiliki bentuk atau dan fungsi yang sama seperti itu ya untuk pengertian dari jaringan pada tumbuhan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis pada jaringan tumbuhan nah jenis-jenis jaringan tumbuhan disini dilihat dari peta konsepnya bahwa jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi dua yaitu ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa nah untuk jaringan meristem itu terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan asal terbentuknya dan juga berdasarkan posisi pada tumbuhan untuk berdasarkan asal terbentuknya itu terbagi menjadi dua itu ada meristem primer, meristem sekunder nah untuk berdasarkan posisi pada tumbuhan itu terbagi menjadi tiga yaitu ada interkalar, ada apikal, dan lateral nah untuk yang jaringan dewasa jaringan dewasa disini berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi empat yaitu ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, dan ada jaringan pengangkut selanjutnya ibu akan membahas satu persatu yaitu tentang jaringan meristem nah jaringan meristem disini merupakan suatu jaringan yang dia aktif membelah atau yang dia disebut dengan jaringan yang kecil atau embryo nah disini suatu jaringan meristem itu dia memiliki dinding sel yang sangat tipis dan juga dia memiliki vapuala sel yang berukuran kecil atau bahkan tidak ada jadi untuk jaringan meristem disini merupakan suatu jaringan yang dimana di dalamnya itu dia mengalami kemampuan membelah diri atau yang disebut dengan deferensiasi atau perkembangan jadi seperti itu untuk pengatian jaringan meristem selanjutnya saya akan membahas satu-satu yaitu tentang jaringan pertumbuhan yang pertama untuk jaringan tumbuhan yang pertama itu ada jaringan meristem nah jaringan meristem disini kan tadi dibilang bahwa ada dua tipe yaitu berdasarkan asal dan berdasarkan posisi untuk berdasarkan asal yang pertama itu ada meristem primer dan meristem sekunder untuk meristem primer apa yang bedanya antara primer dengan sekunder nah untuk primer primer disini merupakan suatu meristem yang sudah ada ketika suatu tumbuhan itu berada di embryo nah ketika suatu sekunder itu merupakan suatu jaringan meristem yang tumbuh pada jaringan yang telah terdiferensiasi atau jaringan dewasa selanjutnya ibu akan membahas tentang jaringan meristem yang kedua berdasarkan posisi pada tumbuhan nah untuk jaringan meristem pada posisi pada tumbuhan disini terbagi menjadi tiga itu ada apikal, ada interkalar, dan ada lateral apa bedanya ketiga itu untuk bedanya itu adalah untuk apikal apikal disini dia berada di ujung batang dan ujung akar jadi yang berperan untuk suatu tumbuhan menjadi panjang dan menjadi kokoh itu adalah apikal apikal itu kan berada di pucuk di ujung batang dan ujung akar untuk akar yang membantu akan menjadi panjang itu adanya meristem apikal nah terus yang kedua itu ada interkalar interkalar disini yaitu berada di mana? berada di antara apikal dan lateral jadi berada di tengah-tengah yaitu berada di ruas-ruas batang nah peran dari interkalar disini yaitu untuk pertumbuhan cabang pada daun jadi fungsinya interkalar itu seperti itu nah terus yang ketiga yang ketiga itu adalah yaitu berperan sebagai memperbesar batang seperti contohnya pada daun mangga nah daun mangga disini mangga disini kan batangnya awalnya kecil nah selama dia dewasa dia akan juga mengalami pertambahan batang nah perannya itu adalah meristem lateral selanjutnya ibu akan membahas tentang ciri-ciri jaringan dewasa nah untuk ciri-ciri jaringan dewasa yang pertama dia berhenti membelah maksudnya tidak memiliki kemampuan untuk membelah diri nah terus yang kedua dia memiliki ruang ruang antarselnya itu besar jadi kan kalau dibedakan antara meristem dan juga dewasa sangat berbeda dari ruang antarselnya dan juga dia memiliki vakuola yang besar vakuolanya itu besar jika dibandingkan dengan jaringan meristem nah terus untuk jaringan dewasa disini dia dinding selnya itu besar jadi perbedaannya sangat signifikan antara meristem dengan dewasa jadi sangat berbeda untuk nanti kalian untuk bisa menganalisis antara perbedaan jaringan meristem dengan jaringan dewasa itu bisa dilihat dari ciri-cirinya karena ciri-cirinya juga apa ya sangat berbeda antara meristem dengan jaringan dewasa selanjutnya ibu akan membahas tentang ciri-ciri jaringan dewasa nah untuk ciri-ciri jaringan dewasa yang pertama dia berhenti membelah maksudnya tidak memiliki kemampuan untuk membelah diri nah terus yang kedua dia memiliki ruang ruang antar selnya itu besar jadi kan kalau dibedakan antara meristem dan juga dewasa sangat berbeda dari ruang antar selnya dan juga dia memiliki vakuola yang besar vakuolanya itu besar jika dibandingkan dengan jaringan meristem nah terus untuk jaringan dewasa disini dia dinding selnya itu besar jadi perbedaannya sangat signifikan antara meristem dengan dewasa jadi sangat berbeda untuk nanti kalian untuk bisa menganalisis antara perbedaan jaringan meristem dengan jaringan dewasa itu bisa dilihat dari ciri-cirinya karena ciri-cirinya juga apa ya sangat berbeda antara meristem dengan jaringan dewasa selanjutnya akan membahas tentang macam-macam jaringan dewasa macam-macam jaringan dewasa kan tadi dibagi menjadi empat ada epidermis ada parenkim ada penyokong dan ada pengangkut selanjutnya ibu akan membahas macam-macam dari jaringan dewasa tadi nah jadi jaringan dewasa itu yang pertama itu ada jaringan epidermis apa jaringan epidermis? jaringan epidermis ini merupakan suatu jaringan yang mana dia memiliki hanya selapis sel terdiri hanya selapis sel nah fungsinya apa? fungsi dari jaringan epidermis disini dia menutupi jaringan yang ada di dalamnya jadi dia melindungi jaringan yang ada di dalamnya seperti itu jadi untuk jaringan epidermis itu dia memiliki dinding sel yang sangat tipis dan juga dia memiliki derivat nah derivat itu apa? derivat epidermis itu atau modifikasi yang lebih tepatnya itu terdiri atas tomata, trichoma, spina, sel kipas, sel silika, dan sel gabus jadi sel epidermis itu dia memiliki modifikasi atau derivat selanjutnya ibu akan membahas tentang jaringan dewasa yang kedua itu ada jaringan parenkim apa pengertian dari jaringan parenkim? jaringan parenkim disini merupakan suatu jaringan dan ada di jaringan dewasa yang dia memiliki letak atau diameter yang sama jadi dia merupakan jaringan dewasa yang dilihat dari mikroskop dia memiliki letak diameternya yang sama seperti itu jadi dilihat sangat terlihat bahwa ketika dilihat dari mikroskop itu memiliki letaknya letak antara struktur A dan skurbenya itu sama atau diameternya itu sama selanjutnya yaitu akan membahas macam-macam dari jaringan parenkim yang pertama itu berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi empat ada parenkim penimbun ada parenkim asimilasi ada parenkim air dan parenkim air yang disebut dengan air untuk asimilasi asimilasi ini merupakan suatu jaringan parenkim yang mengandung klorofil atau zat hijau daun nah terus yang kedua yaitu ada parenkim penimbun parenkim penimbun itu yaitu menyimpan cadangan makanan nah untuk yang parenkim air dia menyimpan cadangan air dan juga parenkim dia memiliki ruang antarsel yang sangat besar selanjutnya ibu akan membahas tentang jaringan parenkim yang berdasarkan bentuknya macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya tadi kan berdasarkan fungsinya sedangkan sekarang berdasarkan bentuknya untuk berdasarkan bentuknya juga terbagi menjadi empat itu ada jaringan parenkim palisade bunga karang bintang dan lipatan untuk palisade dia memiliki bentuk yang panjang nah sedangkan untuk yang bunga karang dia berbentuk seperti bunga karang Nah, terus yang ketiga itu ada parenkim bintang Parenkim bintang itu memiliki bentuk ujung yang runcing Seperti bintang, nah terus ada lipatan Terakhir itu ada lipatan, yaitu parenkim yang berbentuk lipatan Seperti itu, yaitu terdapat pada menggulungnya tunas daun Selanjutnya, itu akan beralih ke macam jaringan dewasa yang ketiga Yaitu ada penyokong Nah, untuk penyokong di sini terbagi menjadi dua Itu ada sklerenkim dan kolenkim Nah, yang pertama itu ada jaringan penyokong yang sklerenkim Nah, untuk jaringan penyokong yang sklerenkim ini Merupakan suatu jaringan penyokong yang dia berasal dari sel mati Jadi, sklerenkim itu ingat ya bahwa sklerenkim itu berasal dari sel yang telah mati Seperti itu Selanjutnya, itu akan membahas macam-macam dari jaringan sklerenkim Yang itu berdasarkan bentuk dan sifatnya Untuk berdasarkan bentuk dan sifatnya di sini Jaringan sklerenkim itu terbagi menjadi dua Itu ada serabut fiber dan sklerenit Apa bedanya antara serabut fiber dengan sklerenit? Untuk serabut fiber dia memiliki bentuk yang panjang atau sempit Nah, sedangkan untuk sklerenit dia memiliki bentuk yang bulat Seperti itu Jadi, bedanya untuk antara serabut fiber dengan sklerenit itu dilihat dari bentuknya Kalau yang fiber itu panjang Sedangkan yang sklerenit itu berbentuk bulat Selanjutnya, itu ada jaringan penyokong yang kedua itu adalah kolenkim Nah, kolenkim antara bedanya sklerenkim dengan kolenkim itu adalah berbeda Kenapa? Nah, tadi kan sklerenkim itu berasal dari sel yang telah mati Nah, sedangkan untuk kolenkim dia berasal dari sel yang hidup Nah, dilihat dari gambar mikroskopnya Nah, dia kan seperti kayak suatu sel yang mana dia memiliki warna yang hijau Seperti itu Jadi, dia kolenkim itu berasal dari sel yang hidup Sedangkan sklerenkim dia berasal dari sel yang telah mati Selanjutnya, itu ada jaringan dewasa yang terakhir Yaitu adalah jaringan pengangkut Jaringan pengangkut di sini terbagi menjadi dua Itu ada silem dan ada phloem Nah, bedanya apa bu antara silem dengan phloem? Silem dengan phloem itu memiliki struktur yang hampir sama Tetapi, fungsinya itu berbeda Bedanya seperti apa? Untuk yang silem, dia mengangkut unsur hara dari bawah menyeluruh ke atas Atau dia memberikan unsur hara yang ada di bawah Dari akar dia menuju ke daun, terus ke bunga Dan lain sebagainya Nah, untuk yang phloem Phloem itu dia mengangkut hasil fotosintesis dari atas Dan disebarkan ke seluruh bagian-bagian tumbuhan Seperti daun, ada bunga, ada buah, dan sebagainya Nah, seperti itu Jadi, perbedaan antara silem dan phloem itu dilihat dari fungsinya Seperti itu Kalau bentuknya itu hampir sama Atau memiliki struktur yang hampir sama Selanjutnya, itu akan membahas tentang tipe-tipe berkas pengangkut Tipe-tipe berkas pengangkut di sini terbagi menjadi tiga Ada kolateral, ada konsentris, dan ada radial Nah, untuk kolateral Kolateral di sini terbagi menjadi tiga Ada kolateral terbuka, dan ada kolateral tertutup, dan juga ada bikolateral Untuk yang konsentris, konsentris itu terbagi menjadi dua Ada amfikribal, dan amfifarsal Selanjutnya, ibu akan membahas satu persatu dari bagian-bagian tipe berkas pengangkut Nah, yang pertama itu ada kolateral Nah, kolateral itu kan terbagi menjadi tiga kan ya Nah, berarti ada kolateral terbuka, ada kolateral tertutup, sama bikolateral Apa bedanya antara ketiga itu untuk yang kolateral terbuka? Dilihat dari gambar ini, dia ada kolateral terbuka Kolateral terbuka itu antara berkas pengangkut, antara silem dengan phloem, di tengah-tengahnya itu ada kambium Kalau yang tertutup, tidak ada kambium, seperti itu Kalau bikolateral, bikolateral yaitu di tengah-tengahnya itu ada silem, misalnya berkas pengangkutnya ada silem Nah, dia diapit oleh dua berkas pengangkut, misalnya ada silem Jadi itu ada phloem luar dan phloem dalam Jadi itu yang disebut dengan bikolateral, seperti itu Selanjutnya, itu akan membahas tentang kosentris Nah, disebut dengan kosentris itu karena diantara berkas pengangkut yang satu dikelilingi dengan berkas pengangkut yang lainnya Nah, untuk kosentris di sini terbagi menjadi dua Ada kosentris amfikribal dan amfifasal Untuk amfikribal itu silem, silemnya ada di tengah dan dikelilingi oleh phloem Nah, untuk yang kedua itu ada amfifasal, amfifasal di situ ada phloem yang ada di tengah Dan sedangkan silemnya itu yang dikelilingi, seperti itu Selanjutnya, atau yang terakhir yaitu ada radial Nah, radial di sini yaitu letak antara berkas pengangkut itu bergantian Tetapi dia searah jarum jam, seperti itu Misalnya, di sini ada silem, di sini ada phloem Itu bisa bergantian, ada phloemnya di sini, silemnya di sini, seperti itu Sekian, itu penjelasan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang dipaparkan oleh saya Kurang lebihnya, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh